Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andrik Setihan Toko dalam video kali ini kita mau POV driving sambil latihan mengemudi belajar mengemudikan nlf-lf shot ini ya nhr-55 susu nhr-55 Oke langsung aja kita pastikan nol dulu kanan kiri bisa berarti nol tak kontak satu maaf masih apa sudah pas 12 12 12 sudah dua ya ini ya sudah dua kali tinggal satu sekali lagi tiga nah ini suaranya sudah dikasih tambahan Android masih di Android belakang juga LCD biar lebih keren Oke langsung aja ya seperti mobil manual biasa kalau pakai elap seperti ini atau truk mungkin torsi bawah besar sekali sehingga ini kita bisa mulai pakai gigi dua juga kuat gigi satu yang lebih baik tetap di satu ya kalau menurut eh SOP atau prosedur dari pabrikan tetap seharusnya gigi satu cuman ini gigi satunya tidak perlu ngegas sampai banyak gas sedikit aja langsung pindah gigi dua gitu karena memang terus dibawahnya tinggi sekali gitu loh guys Oke saya kira sudah karena sudah dipanasi tadi ya Oke segera sen kanan kita segera kopling aja kopling menuh ya tindak gigi satu kiri depan ini tuas persnelengnya sama Avanza dan sekawan-kawannya handbrake kita tarik kita pencet lihat belakang spion aman ada aman ya kita segera lepaskan yang kopling pelan-pelan ya kita coba angkat satu senti dua senti-dua senti udah jalan ya Hai terbiasa itu udah jalan guys Hai belakang aman dua senti aja udah jalan ini mobil Hai nah kita tambahin gas ya setelah jalan enggak ditambahin gas pun ini juga jalan mobilnya sekarang kita tambahin gas ya oke segera tambahin gas karena torsinya besar di bawah kita langsung segera beda gigi dua ya biar enak kiri tekan ke kiri arahkan belakang dua kali nah akan kopling pelan-pelan tambahin gas Hai itu guys jadi ya seperti mobil-mobil biasa lah terutama yang mobil-mobil solar gitu ya hai 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 masih lebih dua segera tidak bikin gajah ya ke pelan-penuh tengah depan Hai kebelan-penuh banyak hai 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 apa-apa jalur di jalan yang tidak begitu bagus ini asfalnya asfalnya kasar suaranya seperti ini saya lagi yang suka AC ini saya sisakan kacanya sedikit di sebelah kanan di layar sini terdapat indikator dpn subuh odometer ada speedometer namun indikator rpn tidak ada indikator ini musik-musik kita variasi sendiri bawaannya ini ac-nya ini sudah ada ac-nya guys sengaja nggak saya nyalakan ini untuk nyalakan ac di sini ya tempatnya nyalakan ac di sini sengaja nggak saya nyalakan posisi gigi tiga ini nah itu kita belok kanan siapan sen kanan gas kita angkat kita kurangi kalau sudah mulai pelan kita kita kopling kalau sudah pelan ya kalau kita rem kita pindahkan gigi dua saja ya pindah gigi dua Oke kita angkat kopling pelan-pelan tambahin gas nggak ditambahin juga nggak apa-apa ini ya kita seperti ini tidak ada muatan juga ini nah kita bales oh ya tangan satu tangan dua kalau belajar tapi biasanya rata-rata kalau sudah bawa elk itu ya sudah bisa menjalankan mobil makanya juga masalah seenaknya aja ya pegang setir itu yang ya seenaknya aja kalau menurut saya tapi yang bagus memang seperti ini kanan kiri disini kalau kita bicara yang bagus kalau menggunakan elk seperti ini kita berhenti di gigi dua oke walaupun kalau berhenti disarankan gigi satu dari pabrikanya tapi kalau gigi satu nanti kita baru ngegas separuh itu sudah segera pindah ke gigi dua gitu nah biar menyingkat waktu mungkin langsung di gigi dua apalagi kalau tidak ada kuatan seperti ini kita di gigi dua tidak masalah kalau kita bicara pabrik ya prosedurnya ya gigi satu kalau kita berhenti loh ya terdapat kalau kita masih jalan ini tadi posisi gigi dua langsung aja kita send ke kiri biasanya agak sedikit dikurangi alias diangkat tekanannya diangkat kalau sudah pelan banget kita kopling kita rem nah kita mulai muter angkat kopling pelan-pelan kita mulai motor ya pelan-pelan kita perhatikan sisi sebelah kiri ya jangan sampai nyangkut ya jangan sampai nyangkut apa itu setelahnya baduk-baduk bahasa misalnya apa itulah karena ikan sedikit lebih panjang daripada mobil mobil-mobil kecil kopling penuh pindahkan gigi tiga tengah depan kopling pelan-pelan tambah gas atau akan kopling pada titik geraknya tambah gas kita belok kiri siapkan persiapan sen kiri kalau udah pelan kita sedikit rem baru kita kopling pindah gigi dua saja pindahkan gigi dua lihat kanan kiri angkat kopling kita mulai muter pelan-pelan kita mulai muter pelan-pelan ya tidak di tiga tengah depan angkat kopling pada titik gerak sambil lepas full sebanyak lubang-lubang kita nanti lewat jalan utama aja ya ke jalan raya rasanya ini stoknya sustansinya masih masih nyaman ya sebagai driver enggak tahu sebagai penumpangnya enggak paham soalnya jarang sekali sebagai penumpang sebagai driver saya merasa ini masih oke nyaman ya suara khas solar seperti itu ya suara-suara ini semakin menambah kita cepat tidur nah depan itu pertigaan dan itu sedikit menanjak perempatan deh perempatan sedikit menanjak Oke kita send kiri kita jalan utama jalur-jalur besar kita rim kita kopling atau kita kopling dulu lah nggak apa-apa kita pindah gigi satu aja sesuai SOP walaupun gigi dua enggak masalah sebenarnya ya angkat kopling sampai bergetar kaki kanan tidak kegas kita maju pelan-pelan ini acara berhentinya kita mulai muter diperhatikan sisi sebelah kiri ya kita perhatikan sisi sebelah kirinya kalau aman ya kita langsung aja karena gigi satu kita segera pindah ke gigi dua ya baru sedikit aja sudah kita pindah gigi dua baik kalau sesuai prosedur seperti itu ya namun kalau enaknya ya gitu kita gigi tiga tengah depan kepopling ada itu gerak tambah gas sambil melepas sampai puluh hanya anak-anak sekolah ini ya jam-jam sekolah berapa ya sekitar setengah tujuh makanya banyak anak sekolah oke sebelah bidang ditipat biar enak kopling penuh tengah belakang akan kopling pada setelah itu gerak tambahin gas lepas full sen kanan kita mendahului ya kita mendahului setelah mendahului kita perlu perhatikan sepion sebelah kiri ketika kita mau masuk ke jalan lagi ya jangan langsung kita motong ya itu sangat mengganggu kalau kita langsung motong ke mengganggu yang kita salit gitu ya angkat gasnya nampai gas lagi nah itu pertigaan masuk jalur besar itu sedikit menanjak ya sen kanan ini pertigaannya sedikit menanjak ini angkat gasnya kita mulai rem dulu baru kita mulai kopling lalu udah mulai pelan kita gigit aja ya biar tidak terlalu cepat nindah-nindah kok pas sepi guys langsung aja kita masuk ya karena ini pas sepi kita langsung aja masuk oke sudah gigitiga tengah depan angkat kopling pada titik gerak tambahin gas sampai melepaskan kopling komnya udah hantri guys masih pagi udah hantri kita gigit 4 kopling tengah belakang angkat pada titik gerak tambahin gas lepas tu koplennya posisi gigi 4 besuk Bog難in lebih 6 b orang orang personas us tak kos kalau di jalan raya seperti ini justru lebih mudah ya jalannya lebar soalnya dan di tengah-tengah ini ada garis markanya warna kuning ini menunjukkan ini jalur provinsi atau jalur nasional kita tinggal melihat dari sepion posisi posisi karena ini kelihatan bodi kita sebelah kirinya garis sehingga kita tidak akan serempetan kecuali lawan arus kita dia itu make pet atau menginjak garis ini garisnya masih bersambung yang nggak bolehnya lebih nah kalau ini sudah putus-putus seharusnya kita boleh aja mendahului terus markanya bersambung lagi kita tidak boleh mendahului nah seperti ini ya rasanya naik elep suara-suara kas ini tarik kita gas lagi bukan itu ada lamu merah kita jalan stabil aja ya 50 posisi gigi 4 kita kurangi gasnya kita angkat gasnya ya tekanan gas kita angkat kalau kurang kita tambahin rem setelah pelan seperti ini kita kopling kita kopling kita letralkan hingga gigi 2 langsung karena sudah jalan lagi angkat kopling pada titik gerak tambah gas ada helm yang mau nyalik ada helm yang mau nyalik ini merobos aja banyak seputar motor nah depan situ ada lampu merah lagi guys kita angkat remnya ya kita angkat ya kita angkat aja remnya baru kita rem ya kok kita angkat remnya kita angkat koplingnya ya baru kita ngerim oke kita ambil lajer lajer sebelah kiri aja ya kita pindah gigi 2 ternyata patut sebelah kiri guys kita angkat kanan aja kita pindah gigi 3 amin sekali ya pendaraan kita pindah gigi 4 nah ini selalu ngelondong ngelondong kanan kiri kanan kiri tapi gak ada sen nya gitu ya gak pakai sen gitu ini berbahaya seperti ini tolong jangan ditiru ya kode kode kayak gini kanan kiri kanan kiri tapi gak ada tandanya nah kalau mobil sebesar L seperti ini kalau kita mau ke kanan walaupun ke kiri kita harus kasih tanda jangan langsung kanan kiri kayak sepeda motor aja ya nah itu gak disarankan ya masih banyak ada arahan guys kok ngeblong itu tadi ada munggir semuanya sepeda motor gak perlu ngeblong ngeblong seperti itu ya merugikan orang lain juga guys kita di jalan santai aja ya kita nikmati kalau ada celah ya kita maju kalau belum ada celah jangan memaksakan itu saran saya deh tapi kalau buru-buru seburu-buru apapun kalau macet itu tetap kita nanti akan tetap macet di lampu merah juga akan ketemu lagi itu guys guys kita sampai tujuan guys kita send kanan kita rem kita mau belok ini ya kita mau belok kanan kita gigi 2 kita kasih kode ya kita kasih kode kita mau belok ini pakai gigi 2 saya guys kita sudah sampai tujuan nah seperti itu ya suasana kalau pagi hari banyak yang guru-guru ya kalau saran saya pribadi walaupun bisa saja kalau saya mau ngeblong ngeblong bisa elemen lebih menang lah kalau dibandingkan motor sepeda motor seperti tadi ya sepeda motor di blong lebih menang sebenarnya tapi kan etika kita kan ya menghargai pengendara lain gitu guys itu kalau percaya pokoknya kalau ada celah tetap aja kita bisa cepet loh guys kalau padet walaupun kita nyarip-nyarip nanti juga akan ketemu lagi yang kita salip gitu loh lumusnya gitu aja oke kita sen ke kanan kita masuk gang ya kita bawa elep masuk gang kita rim dulu dari gigi 3 kita kopling kita pindahkan gigi 2 oke kita agak maju kita mulai puter angkat kopling aja sudah cukup ya gak ada penumpangnya ini nah oke kita perhatikan sepion kanan ya perhatikan jangan sampai gantul ya kalau masuk gang kecil seperti ini penting kita perhatikan sepion laluannya diatur insyaallah ya aman gak ada masalah gitu ya kalau kita gak perhatikan laluan ya nanti bisa nyantel ya itu kalau belajar seperti itu nah ini kita juga akan belok patah lagi ya kita sen ke kiri belok patah lagi kita ambil laluan ke kanan kanan dulu ya laluan ke kanan karena pelan kita kopling kita rim maju dikit baru kita mulai puter setelah mobil kira-kira separuh ya bukan separuh seperempat lah seperempat tadi masuk kira-kira mobil itu seperempat atau berada di tengah-tengah antara jalan ini ya tapi kan kan pertigaan ada pertigaan ya kita berada di tengah-tengahnya ini maksudnya pilar B ini berada di posisi tengah-tengah jalan ini kita mulai puter jangan langsung puter ya karena kita bodinya panjang gitu ya kita cari atau ambil laluan dulu gitu baru kita puter oke sampai disini dulu ya guys ya video kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye kita kopling kita rim pelan-pelan kita nolkan kita handbrake tarik kanan kiri apaan terima kasih terima kasih terima kasih